Taraknya itu Neur N-E-U-R Halo guys, kembali lagi di channel Stamatam Dan kali ini saya mau mengunboxing sebuah kertas Yaitu kertas APS atau kertas fotocopy guys Jadi kali ini saya mau mengunboxing kertas fotocopy guys Yang ukurannya itu F4 Nah, jadi disini saya bukan pengusaha fotocopy Melainkan saya beli kertas fotocopy itu buat ini guys Nah, ini dia Saya beli kertas buat ini ya Buat cetak kertas buat bungkus ayam Atau bisa juga bisa buat bungkus gorengan Nah, nanti dilipat begini ya Oke guys Nah, seperti apa kertasnya Dan ini dia paketnya Benuh berat banget Nah, ini dia paketnya Saya beli itu 5 rim ya Atau 5 1 rim itu 500 lembar Jadi kalau 5 rim itu Jadi 1.000-2.000-2.500 lembar guys Nah, seperti apa dan mereknya Kenapa kertasnya So, langsung aja kita unboxing Ini dia Oke Kita langsung aja unboxing ya Jadi ini pengirimannya itu lewat Gojek instan ya Gojek instan Jadi kalau pakai kiriman yang Kayak semacam JN itu mahal banget Bisa 300 ribu Apa? 300 ribuan Karena ini berat banget ya Ini kira-kira itu beratnya 15 kilo kali Soalnya ini berat banget Dan ini dia guys Nah Kelihatan kan Dan ini dia Kertas yang saya pakai Buat cetak ini ya Cetak kertas gorengan Atau Kertas cetak buat ayam Nih Dia kurangnya F4 Nih guys Ini kurangnya F4 Dan mereknya itu Neur N-E-U-R Neur APS putih 70 gram Jadi saya pakainya Yang 70 gram ya Kalau dia 75 gram Sih gak masalah sih Cuman dia agak tebel kan Nah Jadi buat Buat tempat Wadah ayam atau gorengan Sih saya pakainya yang 70 gram Ini dia guys Nah Ini Satu Oke kita taruh dulu ya Satu Dua Ini dia Tiga Tiga Empat Lima Nah Kenapa saya beli ini Karena harganya Selain Apa Selain kertasnya Bagus Dan Ini juga harganya Lebih murah Tapi sayangnya Tapi sayangnya Ini gak ada boxnya Jadi kita harus Apa namanya Kita kalau memakai itu Harus Dirapikan dulu Karena ini pinggir-pinggirannya Agak-agak Lecuk ya Jadi kalau yang Saya kemarin pakai itu Dia ada dustnya Yang merek ini Sebenarnya Harganya sama Cuman lebih bagus Yang ini Kalau menurut saya Karena dia lebih Saatnya Ada dustnya Dan ini Bagus juga Cuman Karena ini Gak ada dustnya Jadi dia Kayak ini Pinggirannya ini Kalau kita buat Setak Takutnya Nanti dia Malah slip Jadi Semacam Kayak apa Kurang rapi sih Kalau menurut saya Ini Jadi Bagusan yang merek Maxi Bridge Kalau Maxi Bridge Dia Packagingnya itu Dia disini Pakai kertas Karena udah dipres Kalau ini Dia akan pakai plastik Jadi agak Longgar kan Jadi dia pinggirnya ini Yang gak rata itu Dia Ketempuh-tempuh Jadinya Agak lecek-lecek gitu ya Jadi Takutnya nanti Kalau kita buat Ngeprint Kalau kita buat Ngeprint Itu kayak gini guys Nah Kayak gini nih Jadi Karena dia gak rata ya Jadi nyangkut-nyangkut Kayak gini nih Jadinya Nah Ya mudah-mudahan Nanti Gak ada masalah ya Buat Buat pas ngeprintnya Gak ada masalah Karena ini Saya lihat Banyak banget Yang kelipet-lipet Gini guys Minggirnya Jadi harus saya rapiin Sendiri nih Ini Kelihatan gak Nih Dia banyak kelipet-lipet Gini Jadi gak worth it sih Jadi ini Saya baru pertama kali Dipakai ini ya Karena harganya Lebih murah dari yang Maxi Sebenernya sih Gak murah-murah amat sih Bedanya Cuman Rp2.000 Kalau yang ini Maxi Ini Kelihatan ya Maxi ini Dia harganya itu Rp33.000 Dan Kalau yang ini Itu harganya Cuman Rp31.000 Jadi Bedanya itu Cuman Rp2.000 Bedanya Cuman Rp2.000 Kalau saya sih Kalau buat packaging Jarak jauh sih Mendingan Pakai yang Maxi Kalau Maxi itu Kalau kita beli Satu rim Itu dia gak pake Caduce ini ya Tapi dia udah Packagingnya Udah keren sih Gak pake Caduce ini Ini kalau yang Packard Di sini Kalau kita beli 5 rim Kayak gini Ini aja Saya Taunya Dikasih dus Ternyata gak Dikasih dus Dia cuma dikasih Gini doang Plastik Ya Itulah Pokoknya Bagus Sama-sama Bagus Cuman Ini Kekurangannya Dia Di bagian Pinggir itu Banyak Lepuknya Oke guys Jadi Buat kalian Yang Yang mau Usaha Putu kopi Ataupun Usaha Bikin Kertas Buat wadah Tempat Ayam Kalau ini Bisa Sih Worth it Tapi Kebanyakan Dia Pinggirannya Pada Ngelipet Ngelipet Gitu Jadi Apa Ya Sebenarnya Bisa Kalau ini Bagus Bagus Sih Cuman Ini Yang Satu Packs Ini Dia Jelek Packaging Karena Dia Banyak Yang Lipet Pokoknya Ya Sama Sih Indama Itu Cuman Kalau Kalian Pengen Packaging Yang Lebih Bagus Kalian Mending Pilih Maxi Breed Ini Bukan Endor Ya Karena Ini Saya Beli Sendiri Guys Nah Dan Inilah Kertas Yang Saya Pilih Merk Neur Karena YBD2000 Dan Ternyata Packaging Itu Kurang Bagus Ya Jadi Ini Buat Pengalaman Jadi Kemarin Saya Pakai Maxi Breed Sekarang Pakai Neur Jadi Ya Buat Perbandingan Aja Sebenarnya Saya Beli Ini Itu Buat Perbandingan Karena Kita Kalau Pakai Yang Ini Bagus Apa Enggak Pakai Breed Bagus Enggak Atau Enggak Dan Ternyata Ini Packaging Kurang Bagus Jadi Jadi Sekian Dulu Video Dari Saya Jika Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Silahkan Klik Comment And Share Biar Teman Teman Kalian Tahu Video Ini Dan Jangan Lupa Di Subscribe Dan Nyalain Tanda Biar Tidak Ketinggalan Video Dari Saya Guys Oke See Next Video Nanti Saya Akan Bahas Tentang Dunia Printer Dunia Usaha Printer Dan Saya Juga Pake L Epson L3 1110 Oke Sekian Dulu Video Dari Saya See Next Video And Bye Bye Guys